Terima kasih lor Masih menyaksikan Borgol Bersama saya Bang Jack Nah ngomong-ngomong bentar lagi Kita bakal menyambut tahun baru nih Pasti dulur-dulur Bang Jack Di luar sana pengen balik kampung Menjelang Natal Dan tahun baru nih Sejumlah maskapai menambah jam terbang pesawat Hal ini Disampaikan oleh IGM Bandara Sultan Taha Untuk mengantisipasi ramainya penumpang Ini dia Pantauan Bang Jack Si Suwanto selaku eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Menuturkan sejumlah maskapai Sudah menambah jam terbang Seperti maskapai Garuda yang sudah melakukan Penambahan 2x10 Superjet 2x dalam 1 hari Dan untuk kedepannya akan dilakukan Penambahan lagi dari maskapai lain Ia juga menyampaikan Saat ini pihaknya sedang melakukan Kesepakatan di Leon Tower Untuk menambah rute penerbangan baru Yaitu Jambi Kerinci Namun saat ini masih memiliki beberapa kendala Si Suwanto juga menyampaikan Dalam waktu dekat ini Ia tidak bisa memastikan Kapan penerbangan Jambi Kerinci akan hadir Namun pihaknya akan berusaha Mengadakan penerbangan Jambi Kerinci Terus Garuda sudah ada penambahan Dua kali seminggu Terus SAJ atau Superairjet Itu sudah menambah satu lagi Jadi dua kali dalam satu hari Nanti semoga saja Apa namanya Rute-rute yang lain akan segera kita bisa Terus menambah rute penerbangan Jambi Kerinci Sebenarnya hari besok itu Kita mau ada MOU Dengan di Lion Tower Cuman karena ada beberapa hal Direksinya masih di luar kota Jadi barusan tadi Mau beritahu bahwa Masih di luar kota Jadi kita belum bisa Mungkin minggu depan Kami bisa dong Membuat tempohnya untuk membuka Apa namanya Rute-rute Jambi Kerinci